Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar untuk semua sahabat dimanapun anda berada Semoga kabar kita selalu ada dalam lindungan Allah SWT Bagi yang sedang beraktifitas silahkan lanjut beraktifitas sambil menemani aktivitas sahabat semuanya Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas seputar sampah organik yang dihasilkan dari dapur kita Setiap harinya pasti si sampah ini ada di dapur kita masing-masing Namun sebelum dilanjut seperti biasa untuk mendukung channel saya ini Bagi sahabat yang baru bergabung silahkan like, share, dan subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Karena insya Allah ke depan saya akan terus update seputar pengolahan limbah organik untuk budidaya magot BSF Baik sahabat-sahabat semuanya Bicara masalah budidaya magot itu tidak harus dimulai Atau jangan bingung-bingung bagaimana caranya Kita mulai saja dari skala terkecil Yaitu dari skala dapur kita Dan pada video ini saya akan menunjukkan Kalau si sampah yang tadi sudah saya kumpulkan Diberikan langsung ke ayam Nah bisa semua sahabat saksikan Terlebih dahulu pasti yang dimakan oleh si ayam itu adalah sisa nasi Ya sisa nasi Ini kalau yang mempunyai ayam Beda lagi Kalau yang tidak mempunyai ayam Yang ada hanya bebek misalkan atau itik Mungkin ini bisa langsung habis Dikarenakan itik dan bebek itu Mulutnya lebih lebar Dan sistemnya mereka nyorokcok Soal bahasa Sunda nanama Jadi si sampah itu mungkin bisa langsung masuk Apalagi kalau diberikan sedikit air Jadi bisa bercampur Kalau kita tambahkan redak itu lebih bagus lagi Nah pada video ini Saya tidak akan membahas masalah bebek atau pun itik Ini bagi sahabat yang mempunyai ayam Barangkali yang mempunyai ayam di rumah Ini kalau diberikan Mungkin hanya sebahagian yang dimakan oleh si ayam tersebut Nah bagaimana sisanya Apakah kita buang Kalau kita buang ke samping rumah Ini akan pasti dikerubuti oleh si lalat rumah Karena pada dasarnya si lalat rumah itu memakan 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 yang bau-bau Ini sampah organik kalau disipan di samping rumah Ini pasti akan didatangi oleh lalat dan dimakan Beda lagi dengan lalat BSF Dimana lalat BSF ini datang ke tempat sampah itu bukan untuk memakan Tetapi untuk menyimpan telur Karena kan nalorinya Dari si lalat tersebut Di tempat yang bau itu pasti ada makanan Untuk nanti kelangsungan kehidupan daripada telur-telurnya yang menetas Nah Sedikit cara Kalau kita mau belajar berburi daya magot BSF Mulailah dari skala kecil Seperti yang saya percotokan pada pagi hari ini Di depan sahabat semua sudah terlihat ada sebuah box Ini dinamakan box sakti yang saya punya Karena kan ini box sakti ini bisa menampung 1-2 kg sampah organik Oke sahabat-sahabat semuanya Selang beberapa jam Ini saya akan perlihatkan Bagaimana Hasil daripada Pengurian si magot BSF Tentang sampah yang sudah saya tadi taburkan Nah bisa semua sahabat saksikan Ini hasil pengurian daripada magot BSF yang ada di dalam box sakti ini Saya simpan tetasan telur Kisaran 5 gram Ini usia sudah mencapai 8 hari dari penetasan Bisa semua sahabat saksikan Bisa semua sahabat saksikan Hasil daripada ureian silar pamagot BSF yang saya simpan ini menunjukkan bahwa Mereka sangat bisa diandalkan untuk mengurai daripada limbah organik Nah beda dengan yang tadi Jadi kan sampahnya masih kelihatan ada sisa nasi Sisa makanan yang sudah agak menjadi air Ini yang terlihat Tinggal Sampah-sampah yang agak besarnya Ini menandakan bahwa si magot BSF itu Begitu bagus dalam mengolah limbah organik Mudah-mudahan video pada hari ini bisa memberikan inspirasi Bagi sahabat semua yang mau belajar buridaya magot BSF Silahkan bisa tinggalkan komentar di kolom yang sudah tersedia Demikian video pada hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Insya Allah saya akan update terus Seputar perkembangan daripada buridaya magot BSF Untuk skala rumahan Yang bisa kita aplikasikan di rumah kita masing-masing Demikian Terima kasih yang sudah menyempatkan menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya Saya nantikan selalu Agar saya lebih bersemangat dalam memberikan video inspirasi Untuk sahabat semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh